Ngomong katanya mami nyai, mama nyai. Lanjut, cantik, manja, absolutely. Mama nyai. Ya, mama nyai ini katanya suka disuapin sama suami. Betua. Oh iya. Jadi kalau makan suap-suapan? Iya, kalau gak disuapin aku mau makan. Setiap hari? Iya. Sama, aku juga ya. Aku juga harus disuapin. Jadi kalau aku makan, dia harus aku suapin. Terus kalau misalkan nanti dia lagi males, maka aku harus nyuapin dia. Jadi kita suap-suapan kalau makan, kayak huap lingkung, pukawinan. Ini yang nesek. Beda ya? Kalian suap-suapan kalau makan, kalian suap-suapan, dia kalau makan di infus. Kalau disuapin harus dinyuap dulu. Jadi gitu, kebiasaan sebulan menikah harus suap-suapan. Harus makan bareng terus gitu maksudnya. Betul, karena itu suasa kejar nilai ibadah. Kita makan bareng. Aku masakin dia. Makanya nikah dong. Kalau nikah itu setiap apa yang dilakukan untuk suami maupun istri itu ibadah. Tapi yang aku penasaran, aku tuh kalau dekat sama orang ya, itu tuh adjustment-nya lama banget. Penyesuaiannya. Penyesuaiannya. Untuk benar-benar tahu apa yang dia suka, yang aku suka, yang buat aku lambat. Interpeksi deh, Shay. Hatinya kurang pekas, Shay. Enggak, tapi kan mereka kan langsung. Tuh gimana? Maksudnya langsung jatuh cinta gitu. Atau gimana sih? Iya, karena kita memang kembalikan lagi ke niat kita, visi-visi kita untuk menjalin suatu hubungan yang bernilai ibadah. Niat kelilahi ta'ala, karena Allahi ta'ala. Jadi tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan kamu siapa, kamu punya apa, segala macam. Jadi dengan background kita, masing-masing punya kekurangan, kelebihan, kita berniat untuk menuju pernikahan. Jadi gak mikirnya.